Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di kelas overpressure in sedimentary basins Jadi pada kesempatan ini kuliah sudah masuk ke minggu ke-12 Jadi di minggu ini saya masih akan melanjutkan pembahasan di minggu sebelumnya Yaitu bagaimana kita mendetect dan mempredict overpressure ketika kita sedang melakukan pengeboran Jika di minggu yang lalu kita mendiskusikan bagaimana kita memanfaatkan informasi kecepatan pemboran yang dinormalisir atau dieksponen tersebut Untuk mendetect dan mempredict overpressure Maka di minggu ini saya akan mendiskusikan bagaimana kita memanfaatkan informasi yang kita dapatkan dari drill cuttings Untuk mendetect dan mempredict overpressure selama kita melakukan pengeboran Jadi itu adalah topik kita pada minggu ini Ini sekedar gambar pengingat lagi ke saudara-saudara cuttings dan cavings Jadi ini di bawah saya sertakan skalanya, saudara bisa lihat Jadi cuttings itu adalah pecahan batuan yang ukurannya kecil Yang keluar sebagai konsekuensi dari drill bit yang menghantam Menghantam dalam tanda peti, yang menghantam batu Jadi sebagai konsekuensi dari drill bit Begitu ya seperti itu, itu adalah cuttings Sementara cavings, cavings itu tidak ada hubungannya dengan proses drill bit menghantam batu Jadi cavings itu berasosiasi dengan runtuhan lubang bor Karena berbagai hal itu yang akan kita coba diskusikan juga pada kesempatan ini Seperti itu Oke jadi ini saya membuat list Apa saja yang harus saudara analisis dari cuttings untuk menginferensikan mengenai subsurface pressure Begitu ya Jadi yang pertama yang harus saudara lihat itu adalah shell density Jadi dari cutting itu ketika cuttingnya itu shell, saudara bisa ukur densitinya Dan bisa digunakan pengukuran density itu untuk mendetect keberadaan overpressure Nanti kita lihat Kemudian yang kedua yang kita lihat dari cutting itu Untuk mendetect overpressure itu Itu adalah shell factor atau ketayan exchange capacity Sering disingkat sebagai CEC Jadi itu adalah bagaimana kemampuan shell untuk exchange ketayan Seperti itu Itu beda-beda untuk masing-masing clay type Nanti akan kita lihat bagaimana itu hubungannya dengan deteksi dari overpressure Begitu seperti itu Kemudian yang ketiga yang perlu saudara lihat itu adalah size dan shape Jadi ukuran dan bentuknya Jadi ukuran dan bentuk dari cutting itu bisa kita gunakan untuk menginferensikan mengenai subsurface pressure Seperti itu Kemudian yang keempat itu adalah kelimpahan Kelimpahan cutting atau caving Itu bisa kita gunakan juga untuk mendetect dan memperadict overpressure Ini nanti akan kita lihat juga Kemudian yang terakhir itu adalah cutting gas Ini terangkum dalam topik gas while drilling Ini tidak akan kita diskusikan pada minggu ini Ini kita akan diskusikan mudah-mudahan insya Allah pada minggu depan ya Kita akan diskusikan mengenai hal tersebut Oke ini sekarang yang pertama bagaimana kita memanfaatkan informasi dari shell density Untuk mendetect keberadaan overpressure Nah sekarang saudara sudah saya jelaskan bagaimana overpressure terbentuk Lihat lagi kuliah-kuliah kita sebelumnya Tonton lagi youtube-nya gitu seperti itu Jadi kalau kita lihat bagaimana overpressure terbentuk Seperti saya sebutkan itu ada dua mekanisme bagaimana overpressure terbentuk Yang pertama itu adalah loading yang tidak diimbangi oleh air yang keluar Yang mengakibatkan batu gagal untuk kompak Gagal untuk menaikan Gagal untuk menurunkan porosity-nya Maaf seperti itu Itu yang kita sebut sebagai loading mechanism yang mengakibatkan batu gagal kompak Kemudian mekanisme kedua adalah mekanisme yang tidak ada hubungannya dengan batu yang gagal untuk kompak Yang kita kategorikan sebagai fluid expansion mechanism Atau sering disebut juga sebagai unloading mechanism gitu ya Nah sekarang saudara perhatikan gambar ini Ini dalam kasus ini gitu ya Ini katakan kita punya overpressure yang di generate oleh loading yang tidak diimbangi dengan kompaksi Jadi batu yang gagal untuk kompak Nah batu yang gagal untuk kompak itu akan dicirikan oleh porositas yang relatif tinggi Dibandingkan kalau dia terkompaksi secara normal Proksi terbaik dari porosity itu adalah density Semakin besar density semakin kecil porosity gitu seperti itu Nah jadi dalam kondisi normal gitu ya Dalam kondisi normal itu yang batu yang terkompaksi Ini saudara lihat Semakin ke bawah itu nilai density itu harusnya semakin besar Batu semakin berat porosity semakin kecil gitu ya seperti itu Nah tapi kalau kita punya undercompacted shale gitu seperti itu Katakan dimulai disini di garis hitam yang putus-putus ini Ini adalah start kita dimana kita punya undercompacted shale Maka densitynya tidak akan setinggi dibandingkan kalau dia terkompaksi secara normal Jadi dalam kasus ini density break yang kita ukur dari cutting Cuttingnya tentunya di shale gitu seperti itu Bisa kita gunakan untuk mendetect overpressure Kembali lagi ini betul ini ya ini valid Jika apa jika overpressure nya di generate oleh mekanisme loading gitu seperti itu Nah bagaimana jika overpressure di generate oleh mekanisme fluid expansion Seperti saya sebutkan tadi Jika overpressure di generate oleh mekanisme fluid expansion Maka kita tidak akan punya density anomali di bawah sana Jadi batu akan tetap kompak tapi kita akan punya overpressure gitu ya seperti itu Jadi artinya apa artinya density nya mungkin Semakin ke bawah terus saja semakin tinggi atau porosity nya semakin kecil Tapi kita punya lapisan yang overpressure gitu ya seperti itu Nah jadi kembali lagi ini artinya apa artinya tidak ada satupun parameter yang kita bisa andalkan gitu ya Jika kita hanya menggunakan satu parameter jadi harus digabungkan semua Sebagai contoh yang saya jelaskan ini gitu ya Jika kita punya kasus fluid expansion overpressuring Maka kemunculan overpressure dengan mekanisme fluid expansion tersebut tidak akan bisa didetect dari density drop dari cutting saudara Seperti itu Jadi kembali lagi ini Mengingatkan saudara-saudara betapa pentingnya seperti saya sebutkan Pemahaman kita mengenai generating mechanism untuk mempredict overpressure Begitu ya seperti itu Oke jadi itu bagaimana kita memanfaatkan informasi shell density untuk mendetect keberadaan overpressure Ya Oke nah ini yang kedua ini adalah shell factor Jadi cation exchange capacity Ini di jaman kata kawan website geologi saya ini jaman dulu ini diukur biasanya di ring floor ini ya Special occasion memang Kalau kita ada special request ini Sama kawan-kawan mudlogger itu diukur dengan menggunakan methylene blue gitu ya Seperti itu Nah ini kita cukup beruntung sekali gitu ya Kalau saudara lihat disini bahwa masing-masing clay minerals itu mempunyai cation exchange capacity yang berbeda-beda Dan perbedaannya misalnya antara smectit dan elite cukup ekstrim Cukup ekstrim dan tidak ada overlapnya gitu ya Demikian juga antara elite dan kawan-kawan meskipun tidak cukup ekstrim Tidak ada overlapnya Jadi artinya apa? Artinya kita bisa menentukan apakah mineral kita itu smectit Didominasi smectit maksud saya Didominasi elite atau didominasi kaolinite Dengan mengukur cation exchange capacity gitu ya Jadi smectit disini saya tuliskan bahwa cation exchange capacity-nya itu adalah 10.000 mili equivalent per 100 gram Jadi biasanya dinyatakan per 100 gram kalau si isi ini gitu ya Kalau elite itu cation exchange capacity-nya itu antara 10 sampai dengan 40 mili equivalent per 100 gram Sementara kawan ini yang paling kecil itu sekitar 5 mili equivalent ya per 100 gram Nah jadi perbedaannya cukup besar gitu ya seperti itu Nah kita tahu dari pembahasan kita di kuliah sebelumnya gitu Bahwa overpressure itu yang dengan mekanisme fluid expansion gitu ya Itu bisa di generate dari transformasi smectit menjadi elite Begitu seperti itu Nah ini artinya apa? Artinya dengan mengetahui perubahan smectit menjadi elite Kita bisa menginferensikan kemunculan overpressure gitu ya seperti itu Jadi oke kembali lagi kita lihat nih Ini di gambar sini Katakan ini kita di atas ini punya cation exchange capacity yang cukup besar Jadi ini mungkin mineralnya adalah smectit Jadi ini grafik ini adalah ini shell factor ini ke kanan semakin besar Kemudian kedalaman ke bawah semakin dalam ya Nah ini katakan kita punya shell factor yang cukup besar disini Yang shell factor yang besar seperti tadi saya jelaskan di slide sebelumnya Itu kemungkinan adalah smectit gitu ya misalnya seperti itu Nah tapi di kedalaman tertentu misalnya disini di garis yang putus-putus ini gitu ya Shell factornya tiba-tiba drop ke nilai yang kecil gitu seperti itu Nah ini kita patut duga bahwa dropnya shell factor dimulai dari kedalaman ini Di garis yang putus-putus ke bawah ini Ini kita punya perubahan mineralogi dari yang tadinya didominasi oleh smectit Misalnya seperti itu Sementara dari garis putus-putus ini ke bawah Shellnya itu sudah didominasi oleh elite Nah kita tahu bahwa ada Apa? Overpressure yang bisa di generate oleh perubahan smectit menjadi elite Jadi ini kita bisa tandai dulu ini sebagai Katakan ini disini saya tuliskan sebagai onset dari smectit to elite transformation Begitu seperti itu Nah kembali lagi ingat Ingat syarat nomor 0 dari terjadinya overpressure itu adalah apa? Syarat nomor 0 nya itu adalah bahwa saudara punya sequence yang didominasi oleh low permeability rocks Misalnya shell begitu seperti itu yang tidak memungkinkan air untuk keluar Begitu ya Jadi oke misalnya dalam kasus ini Saudara dari mulai kedalaman ini Dari mulai kedalaman ini ke bawah Bisa punya lapisan yang overpressure Jika Nah ini kembali lagi ya syaratnya Jika dimulai dari garis putus-putus ini ke bawah Sequence saudara sudah didominasi oleh shell Tapi jika sequence saudara masih didominasi oleh perselingan batu pasir dan batu lempung Dimana batu pasirnya masih dominan Misalnya seperti itu Oke ini betul smectit akan berubah menjadi elite Data ini data is data gitu ya Misalnya saudara dapat data seperti ini Smectit berubah menjadi elite Tapi Tidak serta-merta itu akan mengakibatkan terjadinya overpressure Jika saudara bekerja di sequence yang didominasi oleh batu pasir Misalnya seperti itu Karena air Bound water yang keluar dari smectit itu Misalnya seperti itu Itu bisa dissipate Sehingga porepressure nya akan tetap dalam kondisi hidrostatik Oke ini Mengingatkan bagi saudara nih Betapa pentingnya saudara memahami kondisi geologi Sehubungan dengan Deteksi overpressure Jadi kembali lagi sebelum melakukan apa-apa Pahami dulu kondisi geologi nya Seperti itu Oke itu mengenai Ketian exchange capacity atau shield factor Nah sekarang ini yang cukup menarik nih ya Jadi bagaimana kita memanfaatkan informasi Mengenai ukuran dan bentuk dari Cutting dan cavings Terutama cavings disini Untuk mendetect dan mempredik keberadaan overpressure di bawah sana Oke sekarang kita perhatikan lagi gambar ini Jadi ini ada Yang besar-besar ini adalah caving Ini saya tuliskan ini bentuknya yang splintery Splintery itu seperti apa Nanti kita lihat Jadi dia relatif lebih pipih Begitu seperti itu Sementara yang blocky ya Blocky cubicle Begitu seperti itu ya Nah kalau saudara punya cavings Begitu ya Itu mengindikasikan kondisi terkentu Begitu ya Jadi kenapa saudara cavings itu Seperti saya sebutkan tadi di awal Cavings itu bukan akibat Drill bit saudara menghantam batuan Tapi itu runtuhan dari lubang bor Seperti itu Nah kalau saudara punya runtuhan di lubang bor Itu penyebabnya bisa dua Pertama karena pore pressure yang Dari formation pressure Atau pore pressure yang coba keluar ke Apa namanya Ke lubang bor sodara Begitu seperti itu Jadi ini saya tuliskan disini Pore pressure relief Begitu ya Kenapa pore pressure bisa mencoba keluar Ke lubang bor sodara Itu kalau saudara melakukan pengeboran Dalam kondisi under balance tentunya ya Seperti itu Seperti sudah kita bahas di minggu sebelumnya Begitu Jadi bisa karena under balance Saudara punya runtuhan di lubang bor itu Kemudian yang kedua Saudara bisa punya runtuhan lubang bor Yang menghasilkan caving itu Jika saudara punya masalah dengan Geomechanics atau mechanical instability Dari lubang bor gitu ya Seperti itu Ini coba akan kita singgung juga Sekarang Seperti itu Oke ya Jadi sekarang saya akan berikan ke saudara Gambar mengenai lingkaran mor Untuk memahami mengenai failure modes Yang kemungkinan akan terjadi gitu ya Failure modes yang menghasilkan caving Yang tadi itu Saya akan mencoba Sesederhana mungkin menjelaskan Mengenai lingkaran mor ini Saya sarankan saudara Kembali lagi membaca buku-buku Mengenai engineering geology Untuk memahami Lebih mendalam mengenai lingkaran mor gitu ya Oke jadi ini Grafik ini Ini sumbu X nya ini Grafik lingkaran mor ini Sumbu X nya itu adalah Net effective stress Jadi stress dikurangi dengan pore pressure Dalam kasus pemboran Pore pressure nya Sederhana ganti dengan Dengan mud pressure Atau bottom hole pressure Jadi mud pressure Plus sisa dari pump pressure Yang kita sebut sebagai ICD itu Begitu ya Seperti itu Oke jadi ini adalah Stress dikurangi dengan bottom hole pressure Ini kemudian Yang ke atas ini adalah Sear stress Gitu ya seperti itu Kemudian ini saudara lihat Ada dua garis Ini garis ini Ini yang kita sebut sebagai Failure envelope Ini failure envelope untuk Batu yang lemah Itu relatif di bawah Sementara failure envelope Untuk strong rock Itu adalah Apa namanya Akan expand ya Jadi akan lebih besar Nah jika stress saudara ini Menyentuh failure envelope Begitu seperti itu Maka batu akan fail Batu akan pecah Begitu kurang lebih Seperti itu Begitu ya Nah ini kalau saudara Bandingkan antara Weak rock Dengan strong rock Begitu ya Stress condition Yang saudara butuhkan Untuk memecahkan batuan Jauh lebih besar Dibandingkan dengan Weak rock Jadi kurang lebih Bacanya seperti itu Grafik ini Nah kemudian ada Satu lagi nih Yang sangat penting Sehubungan dengan Bagaimana kita Menggunakan Grafik ini Untuk mendetect Overpressure dari Caving Begitu Nah jika Saudara menyentuh Lingkaran more Pada segmen Yang ini Begitu ya Jika saudara Stress Apa stress Stress state Saudara menyentuh Lingkaran more Pada segmen Yang ini Maka failure Yang akan terjadi Itu adalah Sear failure Begitu ya Seperti itu Nah sementara Jika menyentuh Di bagian dari sini Kesini Dari sini Kesini Saudara menyentuh Failure mode Envelopnya disana Maka Failure mode Yang akan terjadi Itu adalah Tensile Tensile failure Begitu Seperti itu Nah ini Ini akan mempengaruhi Bentuk dari Caving Yang saudara Punyai Begitu ya Seperti itu Jika disini Jika saudara menyentuh Disini Maka Karena saudara punya Sear failure Nanti akan kita lihat Maka Bentuk caving Saudara itu akan Blocky Yang apa Kubikal-kubikal Yang saya Sebutkan tadi Di awal Begitu ya Nah sementara Kalau saudara menyentuh Failure mode Failure envelopnya Itu disini Maka saudara Akan punya Tensile failure Yang menghasilkan Bentuk caving Yang splintery Yang tadi saya Tampilkan gambarnya Itu Begitu ya Seperti itu Nah apa yang terjadi Jika saudara melakukan Pengeboran dalam Kondisi under balance Jika saudara melakukan Pengeboran dalam Kondisi tersebut Begitu ya Maka Lingka Karena Pore pressurenya Karena bottom hole Pressurenya itu Kecil Relatif kecil Maka lingkaran More ini Akan geser Ke Sebelah kiri Jadi itu bisa Menyentuh Bisa menyentuh Failure Envelope Yang tensile Begitu Seperti itu Nah itu yang Salah satu Yang disting Dari under balance Diling Sehubungan Dengan bentuk Bentuk Caving Seperti itu Oke Jadi ini Seperti saya Jelaskan Tadi Jika saudara Punya Sear Failure Maka Saudara Akan Punya Bentuk Caving Yang Blocky Kemudian Jika Saudara Punya Tensile Failure Maka Saudara Akan Punya Bentuk Caving Yang Splintery Seperti itu Nah Oke Seperti saya Sebutkan Tadi Jika Kita Melakukan Pembuaran Dalam Kondisi Under Balance Maka Jelas Ini Lingkaran Morinnya Akan Shift Ke Sebelah Kiri Nah Jika Saudara Melakukan Pengebuaran Dalam Kondisi Under Balance Dan Saudara Punya Batuan Yang Relatif Lemah Ini Saudara Bisa Perhatikan Disini Saudara Bisa Punya Sear Failure Seperti itu Sear Failure Itu Artinya Apa Saudara Melakukan Under Balance Batunya Lemah Saudara Bisa Punya Caving Yang Bentuknya Blocky Seperti itu Nah Tapi Jika Batunya Relatif Kuat Saudara Melakukan Pembuaran Dalam Kondisi Under Balance Mungkin Yang Ini Tidak Tersentuh Yang Failure Envelope Yang Sear Ini Tapi Saudara Akan Menyentuh Failure Envelope Yang Tensile Sehingga Saudara Akan Ketemu Bentuk Caving Yang Splinter Begitu Seperti itu Jadi Jika Saudara Under Balance Dalam Kondisi Batu Yang Kuat Saudara Akan Punya Tensile Saudara Akan Punya Splintering Caving Seperti itu Nah Tapi Ini Bukan Tapi Jadi Ini Kalau Saudara Melakukan Pengebuaran Dalam Kondisi Batunya Itu Relatif Lemah Saudara Bisa Punya Dua Jenis Failure Jadi Ini Kalau Batunya Lemah Saudara Lihat Saudara Melakukan Pengebuaran Dalam Kondisi Saudara Bisa Menyentuh Failure Envelope Yang Tensile Jadi Dalam Kasus Itu Saudara Bisa Menghasilkan Dua Jenis Apa Namanya Caving Baik Yang Blocky Atau Yang Splintering Ketika Saudara Melakukan Pengebuaran Dalam Kondisi Under Balance Pada Batu Yang Relatif Lemah Seperti Itu Oke Ini Saya Samerikan Disini Jadi Jika Saudara Melakukan Pengebuaran Dalam Kondisi Under Balance Maka Saudara Bisa Punya Blocky Dan Atau Splintering Caving Jika Batunya Lemah Nah Saudara Akan Punya Hanya Akan Punya Splintering Caving Jika Batunya Relatif Kuat Begitu Saudara Melakukan Pengebuaran Dalam Kondisi Under Balance Seperti Itu Ini Ada Gambar Yang Cukup Bagus Kiriman Dari Kawan Saya Jadi Saudara Lihat Ini Ada Splintering Caving Ini Ada Blocky Caving Begitu Seperti Itu Saya Tinggalkan Gambar Ini Kesaudara Saudara Untuk Menginterpretasikan Apa Yang Terjadi Di Sumur Ini Sehubungan Dengan Berat Lumpur Dan Berat Lumpur Dan Tekanan Formasi Seperti Itu Oke Jadi Itu Bagaimana Kita Memanfaatkan Informasi Size And Shape Dari Caving Untuk Mengetahui Apakah Kita Punya Under Balance Drilling Atau Tidak Seperti Itu Nah Ini Ada Satu Lagi Yang Perlu Saudara Perhatikan Bahwa Selain Karena Permasalahan Under Balance Dealing Saudara Bisa Punya Caving Seperti Saya Jelaskan Tadi Di Awal Jika Saudara Mempunyai Mechanical Instability Jadi Jika Saudara Ini Sering Disebut Stress Problem Jadi Lubang Bawar Saudara Dihajar Oleh Stress Oleh Lateral Stress Tentunya Seperti Itu Nah Ini Kalau Saudara Perhatikan Gambar Ini Gambar World Stress Map Begitu Ya Saya Ambil Dari Websitenya Ini Saudara Bisa Lihat Saudara Bisa Download Gambar Gambar High Quality Dari Stress Map Jadi Stress Map Ini Adalah Direction Dari Horizontal Stress Maximum Horizontal Stress Dan Minimum Horizontal Stress Yang Didapatkan Dari Data Borehole Breakout Kemudian Vocal Mechanism Dari Gempa Dan Lain Lain Kemudian Di Compile Dalam Satu Peta Stress Map Ini Khusus Untuk Daerah Southeast Asia Nah Kalau Saudara Lihat Disini Memang Dunia Ini Sangat Stressful Jadi Kalau Orang Fisika Bilang Dunia Stress Field Medan Stress Seperti Itu Nah Ini Apa Yang Terjadi Jika Saudara Melubangi Bumi Melakukan Pengeboran Nah Ini Istilah Fisika Lagi Saudara Mungkin Bisa Baca Buku Fisika Tapi Fisikanya Bukan Fisika Yang Terlalu Jelimut Yang Tadi Stress Yang Dari Peta World Stress Map Itu Biasa Disebut Sebagai Far Field Stress Nah Far Field Stress Itu Ketika Saudara Melubangi Bumi Itu Akan Terkonsentrasi Jadi Di Sekitar Lubang Bor Itu Yang Disebut Sebagai Near Field Kalau Tadi Far Field Stress Ini Near Field Stress Seperti Itu Nah Terkonsentrasi Di mana Ini Kalau Saudara Lihat Di gambar Seperti Ini Ada Maksimum Horizontal Stress Ini Arahnya Seperti Ini Kemudian Minimum Horizontal Stress Tentunya Tegak Lurus Terhadap Maksimum Horizontal Stress Seperti Itu Nah Jika Saudara Melakukan Pengemboran Maka Akan Ada Efek Efek Yang Disebut Hoop Stress Jadi Hoop Stress Itu Stress Akan Terkonsentrir Terkonsentrir Di mana Stress Terkonsentrir Di Apa Di arah Stress Yang minimal Minimum Horizontal Stress Jadi Akan Terkonsentrir Di sana Dan Jika Batu Tidak Cukup Kuat Tentunya Stress Ini Dilawan Kalau Sudara Melakukan Pengemboran Dengan Lumpur Pengemboran Nah Jika Lumpur Pengemboran Tidak Cukup Kuat Untuk Menahan Stress Apa Yang Terjadi Batu Saudara Akan Fail Nah Failure Mode Yang Terjadi Itu Seher Seperti Itu Sehingga Apa Sehingga Saudara Akan Punya Bentuk Caving Yang Blocky Seperti Itu Jadi Stress Concentration Tidak Mungkin Mengakibatkan Failure Mode Tidak Mungkin Mengakibat Lingkaran Mor Yang Saudara Punya Menyentuh Ketensile Failure Seperti Itu Jadi Kalau Saudara Punya Blocky Apa Kalau Saudara Punya Mechanical Instability Saudara Akan Punya Blocky Caving Nah Tapi Hati-hati Seperti Saya Sebutkan Tadi Blocky Caving Bisa Juga Diproduksi Dari Kondisi Under Balance Drilling Jika Saudara Menghadapi Batu Yang Relatif Lemah Jadi Memang Analisisnya Perlu Cukup Mendalam Jadi Jika Saudara Dapat Blocky Caving Jangan Serta Merta Itu Di Di Interpretasikan Sebagai Under Balance Drilling Atau Mechanical Instability Langsung Seperti Itu Tapi Ada Beberapa Step Bagi Yang Harus Saudara Analisis Misalnya Saudara Harus Tahu Kekuatan Batuan Biasa Didapatkan Dari UCS Seperti Itu Untuk Membuat Analisis Saudara Menjadi Lebih Firm Seperti Itu Jadi Dalam 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 Kasus Ini Blocky Caving Itu Dihasilkan Dari Mechanical Instability Tapi Yang Jelas Dari Gambar Ini Bisa Dapat Dilihat Bahwa Jika Saudara Punya Splintery Caving Itu Indikasi Yang Pasti Saudara Punya Under Balance Drilling Bukan Mechanical Instability Karena Mechanical Instability Stress Problem Tidak Akan Mungkin Menggeser Lingkaran Mor Ke Arah Tensile Failure Seperti Itu Bagaimana Kita Memanfaatkan Informasi Yang Terkandung Dalam Cuttings Untuk Mendetect Dan Mempredik Keberadaan Overpressure Selama Kita Melakukan Pengeboran Seperti Biasa Jika Saudara Punya Pertanyaan Saran Kritik Masukan Silahkan Tuliskan Di Komentar Dari Video Ini Insya Allah Akan Saya Tanggapi Semuanya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh